Kibimaruko akan dimulai Selamat menyaksikan Sampai Terima kasih kerana menonton! There is a song gil Kibimaruko 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 Terima kasih telah menonton Mari kita sambut musim semi Maruko, seharusnya jangan terlambat bangun walaupun di hari Minggu Ayo, kau harus bangun sekarang Sudah, ini hari Minggu Kata kakek jika tidur di musim semi, kita tidak tahu hari sudah siang Apa kau tahu artinya? Berarti musim semi membuat orang ngantuk Kau ini tidak hanya mengantuk di musim semi Kau itu selalu mengantuk Aduh, aduh, aduh Ya, ibu kasar sekali Sudah, jangan banyak mengeluh Hari ini sangat cerah Ibu akan menjemur futon Ayo, cepat bangun, bangun Aku tidak bisa tidur tanpa futon Hei, jangan macam-macam Ayo, cepat sarapan Setelah itu kau bersihkan kamarmu Kau mengerti? Baiklah Aduh, aku harus membersihkan kamar di hari Minggu Menyebalkan Hah, bau wangi apa ini? Maruko, kau sudah bangun Kemarilah, ada yang bagus di sini Apa? Apa itu? Lihat, bunga ini mekar Wah Oh, ini Ini yang tadi berbau wangi itu ya? Bau ini menandakan datangnya musim semi Bolehkah aku minta bunganya, Nek? Oh, hei Hmm Wah, ruangan ini dipenuhi bau musim semi Hah, oh iya Oh, Maruko Kadang-kadang idemu bagus juga Hei, baunya wangi bukan? Membuat kita merasakan musim semi telah tiba Hmm Karena mencium bau wangi ini Kakek mendapat inspirasi Untuk membuat puisi yang bagus Sungguh, kakek Hmm Hmm Wangimu sim semi terus-menerus membuatku mengantuk Tapi aku tetap mengantuk Wah, sepertinya kakek berpikir keras untuk membuat puisi Benarkah? Kakekmu tertidur Oh, ternyata kakek tidur Kalau ayah lebih suka makan daripada menunggu musim semi, Maruko Hah, Hiroshi tidak punya selera Hah, sudahlah, jangan berisik Maruko, kenapa kau tidak rayakan kegembiraan musim semi dengan teman-temanmu? Hah, benarkah? Boleh, Nek Ya, sayang sekali kalau hanya kita nikmati sendiri Terima kasih, Nenek Untuk menyambut musim semi Hah, Maruko, terima kasih Bagus sekali Iya, baunya juga wangi Hmm? Bau wangi itu menandakan datangnya musim semi Itu kata Nenek Itu memang benar Ya, Maruko Kau mau keluar untuk mencari pertanda datangnya musim semi, kan? Ah, Tamae Aku mau Senang bertemu dengan Bibi Aku pergi dulu, Bu Musim semi telah tiba Kita tidak perlu pakai sarut tangan atau shell Pikiranku juga terasa nyaman, hangat, dan ringan Hahaha Wah Banyak sekali bunga dan delian yang sudah mekan Yeay Hahaha Wah Seperti karpet kuning Bau wangi musim semi Musim semi Musim semi Musim semi Tami sangat bahagia Tamae Tamae Hah? Apa? Hujan bunga dan delian Wah, Maruko Indahnya Maruko Kita buat hiasan rambut dengan bunga ini saja Iya Ayo kita buat Aku akan buat satu untukmu Maruko, kau mau buatkan untukku, kan? Baik Kita berobah Siapa yang bisa membuat lebih besar dan bagus, ya? Hmm? Baiklah, aku akan mengalahkanmu Aku akan buat hiasan rambut yang bagus Aku juga Hahaha Wow Ini pakai lah Kau juga Maruko, kau cantik memakai itu Tamae, kau juga cocok dipakai Hahaha 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 Hah? Ada bunga violet yang mekar di sini Benar Kita menemukan tanda musim semi kedua Oh? Hah? Bunga merah muda ini apa? Hah? Ini namanya bunga visiya Sungguh? Tamae, aku kagam kau tahu namanya Aku pernah melihatnya di buku ilustrasi tanaman Bunganya indah Maruko, sekarang kita buat kalung dengan bunga ini lagi, ya? Iya, kita buat masing-masing lagi, ya? Mungkin kita bisa buat kalung yang bagus kalo digabung dengan bunga violet Hehehe 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 Sudah pergi? Sepertinya sudah aman Hehehe Aku takut Hehehe Kalian berdua kenapa? Kake Sasaki Ada lebah yang tertarik dengan kalung bunga kami Kami dikejar lebah Oh, pasti menakutkan Tapi bunga di musim dingin itu sangat sedikit Mungkin saja lebahnya sedang lapar Mulai saat ini kalian harus berhati-hati Dan tidak mengusik lebah ketika memetik bunga Itu bagian musim semi yang menakutkan Cobalah untuk memakan bunga seperti ayahku Hah? Apa maksudmu? Ayahku lebih suka memakan bunga Daripada mencium wangi bunga di musim semi Kau tahu itu? Hehehe Hehehe Begitu ya Untuk ayahnya Maruko Apakah kalian mau mencari tanaman yang bisa dimakan? Cungguh Hooray Bunga kanola Kuncupnya yang baru mekar sangat enak dimakan Bagaimana cara memasaknya? Begini ya Sebaiknya direbus dan direndam dengan monster Sungguh? Ah, lihat, lihat itu Ada tanaman ekor kuda juga Wah, lucunya Bisa dimakan juga kek Tanaman itu jadi enak jika digoreng Sebaiknya kau petik dengan lembut yang baru saja bertunas Hehehe Lihat kakek, aku dapat banyak Aku juga Hehehe Dandelion yang dipakai di kepala Maruko juga bisa dimakan Bunganya enak untuk tempura Dan daunnya yang lembut bisa dijadikan salam Apa? Bunga dandelion bisa dimakan? Aku baru tahu Tunas baru dari Visya juga enak untuk tempura Hebat sekali, banyak tanaman musim semi yang bisa dimakan Benar Jadi nikmatilah sebanyak mungkin Puaskan diri kalian dengan musim semi ini Puas rasanya dengan musim semi Rasanya seperti menghangatkan tubuh kita dari dalam ya Hehehe Tamae, kita mendapatkan banyak tengah musim semi bukan? Ya, kita dapat banyak Maruko Hehehe Hehehe Wah, hebat sekali Maruko yang memetik semua ini Sungguh? Itu bagus sekali Maruko Hmm 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 Enak Kau sudah bekerja keras memetiknya Kenapa tidak kau cicipi salad bunganya? Hmm 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 Kakek Sasaki kemarin juga berkata seperti itu Katanya Kami harus makan tanaman musim semi banyak-banyak Begitulah Pak Sasaki Kata-katanya bagus Wah, musim semi itu hebat Indah dilihat Wangi Hmm 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 Ah Hehehe Kakek matikan lampunya Hehehe увелич Hehehe Kakek, baunya masih wangi meskipun lampunya sudah dimatikan Tentu saja Bau tidak ada hubungannya dengan lampu Huh Senang rasanya bisa tidur dengan aroma musim semi Bisa kakak bermimpi yang indah? Iya, tentu saja bisa Kekuatan dandelion Hebat Musim semi itu hebat Maruko bermimpi indah di dalam buayan aroma musim semi Maruko mengoleksi kotak Kakek, ayo kita main Kakek kenapa? Kakek baik-baik saja Kakek tersedak Sudah, sudah, sudah Sekarang sudah baikan Kau memanggil tiba-tiba jadi kakek terkejut Kakek makan sesuatu sendirian bukan? Hehehe, ini kacang manis kering Maruko kau mau? Ini, ulurkan tanganmu Baik Terima kasih Rasanya manis dan enak Iya, rasanya yang agak manis meleleh di dalam mulut Ini rasa kebahagiaan Aku bahagia Kakek juga bahagia Halo, aku sayang kakek Maruko 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 Kacang merah manis kering Rasanya manis jika digigit Kacang merah manis kering Sepotong kecil kacang merah Membawa kebahagiaan Oh, kakek Sudah habis Boleh aku buka satu kantong lagi? Apa? Iya, iya Kakek memakannya satu persatu agar tahan lama Ah, kotaknya bagus Benarkah? Kalau kau suka, ambil saja Sungguh? Kalau begitu akan aku simpan Semuanya Terima kasih Hanya satu butir yang tersisa Manisnya Aku dan kacang ini sama-sama manis Kakek Kakek, aku dapat ini dari kakek Ah, kacang manis kering Itu enak Tapi kakek tidak boleh Ini untukku Begitu ya Kakak akan beritahu ibu Kalau kau makan sembunyi-sembunyi Apa? Ibu Hei Akan aku bagi Akan aku bagi Seharusnya kau bagi dari tadi Oh, kakak Kau ini licik Kau sebut kakak licik? Kakak tidak mau dengar Enaknya Bagus Akan aku simpan kotaknya Kau menyimpan kotak lagi? Bagus bukan? Kacang manis kering berbaris Lihat Kau akan menyimpan berapa kotak? Apa? Kau sudah menyimpan banyak kotak kosong Aku dapat kotak bagus di perayaan tahun baru Bagus bukan? Akan kau apa-akan kotak-kotak ini? Kau menyimpan banyak sekali kotak Kotak ini sangat berguna Apa sahaja gunanya? Misalnya untuk menyimpan sesuatu Misalnya? Apa ya? Tidak ada yang bisa kau simpan Akhirnya kau simpan banyak kotak kosong Itu memang benar Tapi aku bisa gunakan untuk memberi hadiah pada seseorang Hadiah? Kau ini lucu Apanya yang lucu? Kau pelit dan tidak punya uang Mana mungkin kau memberi hadiah? Tidak mungkin Tidak benar Aku bisa memberi hadiah pada orang lain Sungguh? Kau akan memberi hadiah siapa? Belum tahu Tapi nanti Sudah Mungkin nanti juga pasti akan ada gunanya Itu maksudnya Jika kau memikirkan nanti-nanti Kotak ini hanya jadi sampah, bukan? Ini kotak yang bersih dan bagus Bukan sampah Sayang sekali kalau dibuang Kau yang mengoleksi kotak Tapi jangan simpan di tempat kakak ya Aku tahu Apakah terlalu pegang kukum? Dasar kau Kakak menyebalkan Sarsat tidak aku bagi kacang tadi Ada apa, Maruko? Oh, Nenek Coba lihat ini Oh, Maruko Tumpukan kotaknya tadi jatuh menimpaku Oh, mungkin itu menurun dari Nenek Jika Nenek melihat kotak yang bagus Nenek selalu menyimpannya Oh, Nenek juga? Ya, mungkin suatu saat akan berguna Ada apa, bicara soal itu kakek ada Mungkin itu menurun dari kakek Lihat Oh, kakek juga mengoleksi kotak Bukan Koleksi kakek adalah Ih, kakek Kenapa menyimpan ini? Kakek kehilangan pasangan kaos kaki itu Kakek pikir kalau suatu saat ketemu jadi Suatu saat itu tidak akan terjadi Jika itu terjadi, lihat ini Berlubang? Kakek hanya menyimpan benda tidak berguna Dasar kakek Apa kata Nenek? Aku punya banyak kotak Tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya Sebentar ya Nenek ada ide Lihat Lihat Kotak Bukalah Apa? Wah 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 Bagus Semuanya kosong Bisa dimasukkan Sudah lama sekali sejak Nenek mengoleksi kotak Menua ada gunanya juga ya Ini cara yang paling pas untuk menyimpannya Aku tahu Nenek memang pintar sekali Aku belajar dari Nenek Baik akan aku coba Maruko Aku akan membuat berantakan lagi Tidak Aku akan merapikannya Nah ini Oh Yang ini Ini tidak pas Bagaimana kalau yang ini? Ah Aku butuh kotak yang lebih besar Apa? Kau mau kotak lagi? Mungkin ada kotak lagi di dapur Kotak kosong? Tidak ada? Ya Ibu ini Bagaimana kalau itu? Tidak Tidak boleh Itu isinya udon Baiklah Kita bisa makan udon malam ini Jika kita mau makannya Ibu bisa membuang kotaknya Benar juga Mudah untuk memasak udon Baiklah Akan Ibu masak Ini kotaknya Hooray Ya ampun Cara pikir kalian itu salah Kotak dalam kotak? Iya Aku bisa menyimpannya dengan rapi Itu ide yang bagus Maruko Benar kan? Begitulah jika berpikir dengan baik Bagus sekali Terus menerus muncul kotak jika dibuka Itu sangat romantis Romantis? Apa benar begitu? Kalau membayangkan apa isi dari kotak terakhir Setelah membuka banyak kotak itu sangat menyenangkan Maruko Bicara soal itu kalau aku lebih suka dengan kotak besar Hooray Banyak kue kering Jika ini dongeng Sudah jelas Maruko adalah tokoh yang serakah Hah? Aku jadi ingat Aku punya boneka seperti itu di rumah Apa? Boneka mirip dengan kotak? Bukan Tapi boneka rusia yang didapat ayah dari temannya Muncul boneka yang lebih kecil di dalam boneka itu Benarkah? Mungkin orang rusia kesulitan mencari tempat untuk menyimpan boneka Apa? Sama seperti kotak dalam kotak Boneka disimpan di dalam boneka juga Menghemat tempat, kau tahu? Aku tidak tahu Tapi ku dengar kalau komennya boneka terkecil yang muncul terakhir Dengan mengucapkan apa keinginanmu Maka itu akan menjadi kenyataan Keinginan jadi nyata? Wah, itu bagus sekali Tamae, idemu itu benar-benar sangat hebat Apa? Aku pulang Kotak, kotak, kotak Ini dia Maruko, kau bilang suatu saat nanti kotakmu akan ada gunanya, bukan? Iya, lalu kenapa, Kak? Saat itu sekarang sudah tiba Aku ingin memberikan hadiah untuk Yoshiko Dan kotak kecil ini pas sekali untuk bungkusnya Tidak, jangan diambil, Kak Kenapa? Ini akan ada gunanya Tidak boleh dipakai, Kakak Maruko, kenapa tidak boleh? Karena Tidak ada gunanya disimpan Jika tidak dipakai saat dibutuhkan Sudahlah, Kakak buang waktu saja Nyari sekali Jangan sampai dipakai Karena aku akan menggunakan kotak-kotak ini Aku minta apa ya? Benar Tolong kabulkan keinginanku Buatkan kue kering dengan ukuran kotak terbesar yang ada di rumahku Kau sedang apa, Maruko? Kakek, apa kakek ingin mencobanya? Jika kakek mendiam kotak kecil ini dengan permohonan Akan jadi nyata, Kak Sungguh? Sebenarnya pakai boneka Rusia Tapi karena di rumah tidak ada Aku menggantinya dengan kotak Boleh juga, karena kan sudah mirip Sungguh? Akan kakek coba Kakek tidak peduli dengan kaos kaki lagi Tolong temukan sarung tangan kakek yang sudah lama hilang Lalu... Aku mau membuat permohonan lagi Mana, kakek? Ah, kakek belum meniupnya Ah, kakek dulu Kenapa? Ini kan punya aku Sebentar saja Jangan, kembalikan Ah, tidak mau Ah, menyebabkan Walaupun mereka membuat permohonan Itu hanya kotak Baik kue kering Maruko atau sarung tangan kakek yang hilang Tidak akan dapat Kakekku sekarang menjadi detektif Dengan memakai kacamata hitam Kakek jadi keren Tapi aku mengalami kesialan Bajuku jadi kotor Jadi aku harus berhati-hati agar jangan sampai terjadi lagi Itu di episode besok Cipi Maruko Kakek ingin kacamata hitam Dan jika gagal tiga kali Pasti selamat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton